Bagaimana Kemenaker memantau pembayaran THR tahun ini dan apa saja tindak lanjutnya? Kami akan bahas bersama jurubicara Kementerian Ketenaga Kerjaan Dita Indasari, bergabung juga Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. Selamat malam Mbak Dita, selamat malam Mbak Mirah. Selamat malam Mbak Dita. Selamat malam Mbak Dita. Halo Mbak Mirah. Saya ke Mbak Dita dulu ya Mbak Mirah ya. Mbak Dita tahun lalu ada 1.558 aduan, ini koreksi saya kalau datanya salah. Ada 124 aduan yang kabarnya tidak dapat ditindak lanjuti karena persoalan data yang tidak terverifikasi. Denda bagi perusahaan tahun lalu diberlakukan seperti apa Mbak dan apa bedanya dengan skema sekarang? Ya jadi yang tidak, ini saya klasifikasi pengaduan untuk tahun 2023 yang masuk ke posko THR kami. Itu ada tiga kategori. Satu THR tidak dibayar, jadi memang perusahaan tidak bisa atau tidak mau membayar THR. Atau ada THR yang dibayar tapi tidak sesuai dengan ketentuan. Itu karena jumlahnya yang kurang atau waktunya yang tidak cocok, tidak sesuai dengan aturan, tidak hamin tujuh. Atau ada juga yang kategori terlambat dibayar. Yang ini bisa kita kenakan denda 5%. Nah itu kategori pengaduan yang masuk ke kami. Tapi ada juga kategori konsultasi. Jadi pekerja datang untuk berkonsultasi kepada kita. Nah dari pengaduan dan konsultasi itu, ada yang memang tidak bisa kita tindak lanjuti karena data-data tidak lengkap. Jadi ketika pekerja malah mengadu, mereka tidak secara detil mengungkapkan nama perusahaan. Atau kalau ada nama perusahaan tapi lokasinya di mana, nomor teleponnya mana, identitas pemiliknya siapa, atau direksinya siapa yang bisa kami hubungi. Sehingga itu tidak bisa kita tindak lanjuti. Yang kedua yang juga tidak bisa kita tindak lanjuti, yang 124 itu adalah karena pengaduan itu yang diadukan adalah penyelenggara-negara atau kementerian dan lembaga lain. Yang memang itu bukan ranah dari SETHR tahun 2023 dan 2024. Jadi kita tidak bisa lanjuti itu karena itu ranah yang berbeda dengan negara-negara. Dan yang terakhir juga karena yang diadukan itu adalah konsulat asing. Lembaga-lembaga yang beroperasi di level asing. Ya kedutaan atau institusi-institusi asing. Itu memang juga kita tidak bisa mengakses untuk menyelesaikan. Mbak Dita, sekarang kan ada denda 5% yang berlaku kalau perusahaan mencicil atau bahkan telat tidak membayar. Telat itu artinya mendekati kurang dari 7 hari begitu ya. Bagaimana kalau perusahaan keuangan di dalam kesulitan Mbak Dita? Apakah kemudian harus mengajukan perjanjian atau aturannya akan seperti apa? Ya jadi perusahaan yang memang mengalami kesulitan keuangan, mereka bisa juga mendatangi posko THR Kemenaker ini. Jadi posko THR ini adalah posko yang didirikan bukan hanya untuk pekerja meskipun tentu pengaduan terbesar 90% dari pekerja, tapi juga untuk pengusaha khususnya menengah ke bawah yang memang tidak mampu. Syaratnya mereka bisa mengadukan dan menyatakan diri tidak mampu adalah yang pertama membawa bukti laporan keuangan. Jadi harus ada secara definitif laporan keuangan yang memang bisa kita verifikasi untuk ketidakmampuan itu. Yang kedua adalah membawa bukti bahwa mereka sudah berkomunikasi dengan teman-teman pekerja di perusahaannya masing-masing untuk menyampaikan situasi mereka yang sedang tidak baik-baik saja itu. Jadi kalau dua hal itu dibawa ke kami, kita verifikasi. Kalau perlu kita panggil juga teman-teman pekerjanya untuk menjembatani. Baik saya ke Mbak Mirah, Mbak Dita. Mbak Mirah, kalau denda 5% yang diterapkan Kemnakar menurut Anda ini cukup jadi katakanlah cukup jadi ancaman bagi perusahaan untuk mematuhi ketentuan untuk memberikan THR? Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Lissi, yang pertama memang setiap tahun kan selalu Kementerian Tenaga Kerja mengimbau untuk kepada seluruh perusahaan, pengusaha melakukan pemberian THR, sayangnya selalu ditekankan satu minggu sebelum. Seharusnya kan yang paling ditekankan adalah dua minggu sebelum perayaan keagaman tersebut berlangsung. Itu yang pertama. Yang kedua, kami punya catatan-catatan Mbak Lissi terkait dengan posko pengaduan terhadap THR ini. Karena beberapa anggota di Asosiasi Serikat Pekalian Indonesia atau Asosiasi Indonesia banyak yang belum dibayarkan sesuai dengan peraturan yang sudah diputuskan dalam perundangan-undangan dan juga seluruh edaran dari Kementerian Tenaga Kerja. Salah satunya contoh adalah ini kan tadi ada seribu lebih ya pengaduan yang sudah diselesaikan dan ada kurang lebih seratusan yang masih belum karena konsulat asing, lembaga, kemudian alat tidak jelas. Nah ini depan mata Kementerian Tenaga Kerja dan kami sudah mengadu sampai ke Buk Menteri juga yaitu Rumah Sakit Haji Jakarta ini Mbak Dita. Jadi ada dia hanya bayar 25 persen, terus sudah mengadun. Dan faktanya memang belum dibayar, itu sampai sekarang. Kalau kita mengadakan danda 5 persen, pasti akan kita hitungkan, pasti. Tetapi saat itu ini tidak ada etikat baik padahal dari Kementerian Tenaga Kerja juga sudah melalui pengawas-pengawasnya sudah mengingatkan yang datang. Harapan saya bukan hanya dendam Mbak Liti, tetapi sanksi yang betul-betul tegas gitu loh. Kalau bisa ada penutupan lah. Mungkin kalau penutupan pemerintah juga akan serba salah gitu ya. Tetapi ada efek jera lah yang maksimal gitu ketika memang para pengusaha yang nakal-nakal ini melakukan pelanggaran terhadap pembayaran sehariannya. Jadi kalau dikatakan 5 persen, kayaknya enggak efek jera. Karena kami sudah mengalami berdasarkan pengalaman kami, ada perusahaan yang sangat terkenal di negeri ini gitu ya, sektor jasa makanan, punya asing gitu ya. Dia tidak membayarkan tahun 2020-2021, baru dibayarkan tahun 2022. Itu pun laut proses pengadilan. Jadi sudah ngadu ke Kementerian. Tapi kan enggak, ngaruh juga. Lalu kemudian Rumah Sakit Haji. Kauan-kauan Serikat Pekerja Rumah Sakit Haji Jakarta, saya jelas ngomong kayak gini, hanya dibayarkan 25 persen sejak tahun 2022 yang lalu. 2023, saya enggak tahu di 2024 dibayar atau enggak. Kita sudah ngadu juga. Tapi lagi-lagi enggak ada juga pengaruhnya, enggak ada efeknya. Ini gimana? Makanya saya, kami cukup menyatukan. Belum lagi, apalagi sampai bergeser kepada keinginan untuk memberikan THR untuk para driver online dan kurir ya. Saya kok malah ketimis gitu ya. Karena kenapa? Aspek Indonesia sudah punya Serikat Pekerja Platform Dari yang isinya 13 platform atau 13 perusahaan aplikator yang bergabung ke Aspek Indonesia. Dan ini mendapatkan... Kutus-kutus. Kutus-kutus juga gitu ya, Mbak Dita. Karena nih, para kutus-kutus teknisnya juga kan belum ada dalam surat edaran itu. Jadi, berbeda dengan konfokrasi yang ada. Kita tanyakan ke Mbak Dita. Mbak Dita, kalau tadi temuannya Mbak Mira terkait dengan perusahaan-perusahaan yang tidak patuh soal THR itu seperti apa Mbak Dita nanti? Katakanlah, tindakan tegasnya. Jadi, tahun 2023, Mbak Mira, itu ada tujuh perusahaan yang memang setelah kita periksa, kita verifikasi, itu kita anggap mampu tapi nggak mau. Jadi, tidak ada goodwill. Mungkin salah satu dari yang Mbak Mira sebutkan itu ada ya. Saya ada tujuh. Lalu, tujuh perusahaan ini kita keluarkan rekomendasi ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP daerah, karena itu ada di daerah, agar izinnya dicabut. Itu kita ajukan, Mbak Mira. Baik, Mbak Dita, silakan dilanjut. Ya, kita ajukan ke Dinas DPM PTSP daerah untuk dicabut, karena memang tidak ada goodwill. Namun, sejauh ini memang ketika itu kita geser ke lembaga terkait, memang belum sejauh itu respon mereka. Mungkin ada pertimbangan lain dari Dinas Penanaman Modal ya. Lalu, dari ada enam perusahaan yang kita terbitkan nota pemeriksaan, itu karena memang terbukti tidak operatif di dalam menjalani proses apa namanya ya, bukan mediasi, tapi proses klarifikasi dengan kami. Tapi sisanya, itu sejauh ini memang membayarkan dengan kesepakatan di partit di antara internal perusahaan dengan pekerjaan. Jadi, kita pernah, Mbak Mira, mengajukan rekomendasi untuk dicabut. Cuma memang pertimbangan dari Dinas Penanaman Modal berbeda dengan harapan kita. Oke, Mbak Dita, kalau masih ada... Jumlah pekerjanya besar. Baik. Kekuensi lebih besar nanti. Kalau masih ada perusahaan yang masih bandel tahun ini, posko pengaduannya kemana, Mbak Dita? Putus-putus, saya nggak dengar. Mbak Dita, soal posko pengaduan untuk perusahaan-perusahaan yang masih bandel tahun ini kemana? Ya, posko pengaduan dengan surat edaran Menteri itu, kita juga berharap Gubernur dan Bupati membuka posko pengaduan di Dinas Penaga Kerjanya masing-masing, supaya pemantauan dan sharing beban itu bisa lebih luas ya. Di Kemnakar tentu di kantor Kemnakar Pusat, Jalan Gatur Sebroto nomor 51. Kalau mengadu secara online atau konsultasi online itu di www.posko.thr.com.id. Baik. Mbak Mirah, ada juga... Hari ini sudah ada yang konsultasi 12. Sudah ada yang konsultasi, Mbak? Sudah, 12. Itu terkait apa? Karena memang belum jadwalnya pembagian THR kan sekarang? Ya, jadi mereka ingin tahu kalau saya statusnya PKWT, lalu hak saya atas THR berapa, bagaimana, kapan. Jadi lebih ke minta informasi dan pendelasan. Baik. Pertanyaan yang sama untuk Mbak Mirah. Mbak Mirah, jadi apakah kemudian Anda dan juga kawan-kawan membuka posko, mengadvokasi para pengadu, kemudian mewadahi mereka untuk ke Kemnakar atau seperti apa Mbak Mirah? Ya, yang kalau dikatakan mengadvokasi, pasti kami mengadvokasi karena memang itu bagian tugas kewajiban kami sebagai sederasi yang menanggungi mereka. Jadi bukan hanya ternyata, bukan hanya anggota yang berafiliasi kepada ASPE, kami juga menerima kawan-kawan yang bukan anggota ASPEC dan akan kami sampaikan aspirasi mereka kepada kawan-kawan di Kementerian Tanah Kerja, termasuk di Mbak Disa. Itu yang pertama. Tetapi yang paling penting di Mbak Disa dan juga kawan-kawan Kementerian Tanah Kerja, Mbak Livi, kesoalannya adalah ini perusahaan-perusaha, perusahaan oknum pengusaha-pengusaha ini, dia mem-PHK di jelang-jelang mau Ramadan. Menjelang hari raya itu di PHK itu. Dan kemudian pada saat di hari raya, dia rekrutmen, open rekrutmen kembali dengan status yang berbeda dengan kontrak dan osorsi. Ini yang juga perlu dijadikan catatan sangat penting dari pemerintah dalam hal ini. Lalu yang kedua, bukan hanya di kawan-kawan yang tadi sektor jasa yang sampaikan, tapi ada juga kawan-kawan pekerja guru yang juga mengalami sampai detik ini belum merasakan dibayarkan PHR-nya. Karena mereka dianggapnya masih kontrak itu Mbak Disa. Jadi kontrak ternyata mereka nggak dapat. Bagi saat kontrak sudah mau habis, di bulan Ramadan diselesaikan. Jadi ini saya kira catatan-catatan penting yang hasil gerai dievaluasi. Dan saya sih berharap ya dari jumlah seratusan tadi yang belum tertangani seharusnya menjadi zero, jadi nol gitu loh. Jangan sampai ada lagi persoalan-persoalan. Karena kami menunggu bukan sekedar untuk menguburkan kewajiban yang bikin posko gitu ya. Artinya kawan-kawannya justru pengen bagaimana pemerintah untuk menuntaskan bukan hanya posko yang dibuat. Begitu Mbak Liti. Baik, bagaimana Mbak Rita? Ya, terima kasih Mbak Mira. Masukannya memang betul. Ini bukan sekedar menguburkan kewajiban. Karena kita tahu dengan naiknya harga barang-barang menjelang lebaran dan puasa ini, CHR itu jadi butuh sekali. Jadi sekali lagi kami minta agar kami sedang memediasi beberapa kasus nih, Mbak Mira dan Mbak Liti. Kami berusaha agar dalam proses mediasi ini sebelum mereka ter-PHK, kalau memang sudah tidak bisa terhindarkan PHK-nya, THR-nya dibayarkan. Itu salah satu upaya kami dalam proses mediasi beberapa kasus PHK saat ini. Kalau memang PHK-nya tidak terhindarkan. Yang kedua, kami minta juga teman-teman pekerja ketika melaporkan, mengadukan haknya atas THR, ini tolong yang lengkap. Yang lengkap data-datanya supaya kami bisa verifikasi dan validasi. Jadi kita pun ketika dorong dinas-dinas untuk merespon itu di tingkat daerah, itu bisa cepat memantaunya. Bahkan bisa kita datangi kalau memang secara data-data lengkap. Kemarin itu yang 124 yang tidak tertangan itu memang sebagian terbesar karena data-datanya kurang lengkap. Jadi kita tidak bisa tindak lanjut ke daerah ataupun turun langsung. Baik, terima kasih Mbak Dita. Terima kasih juga Mbak Mira. Tentu harapannya semoga angka pelanggaran pembayaran THR itu menurun dibandingkan dengan tahun lalu. Dan juga nanti setiap ada masalah juga bisa ditemukan titik terang dan juga solusinya. Terima kasih telah bergabung di Sapa Indonesia Malam Sehat-Sehat Selalu.